Ya, Pasar Ngerahu ya Monggo Bos Pasar Ngerahu Kabupaten Budi Negoro Ada yang meminta saya Untuk update jalan ala suatu jago Karena Sudah lama enggak Lihat jalan kenangan katanya Oke, siap Tapi Sesampainya di Ngerahu ini Saya mengalami semacam Dilema, iya dilema Karena ada yang meminta Untuk update jalan juga Dari Ngerahu ke Keradenan Atau dari Keradenan ke Ngerahu Yang mana Ini adalah jalan yang berbeda Kalau Waktu jago ini mengarah ke Ngawi ya Ngerahu, Keradenan itu ke sana Mas Bro, lo Masuk ke Jawa Tengah Tapi saya pilih Yang ini saja Yang Ngerahu Yang Ngerahu Yang Ngerahu ke waktu jago Nanti sampai ke Ngawi Kalau yang Ngerahu Keradenan lain waktu saja Karena Nggak mungkin saya nge-vlog barengan Di dua arah yang berbeda Karena orangnya cuma satu Mas Bro Yoi Mas Bro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga selamat Dan bahagia Amin Ya selamat datang di Mandeng Motok Vlog ya Kali ini Mandeng Motok Vlog Sedang antar kota Antar provinsi Siang hari Mas Bro Terus Saat ini Sudah sampai di Jalan Ngawi Cepu Ya Ini Ngawi Cepu Pokoknya ini Mengarah ke Ngawi Kalau Arah sebaliknya itu Ke arah Cepu Dan sebentar lagi Akan masuk Alas suatu jago Alas suatu jago itu Jalan yang Atau ruas jalan yang Paling sering Ditanyakan Baik di komentar Atau Di dunia nyata Yoi Asik kok kira Membawa Beronjong pak Buisi ini apa yuk Plath Masa wang turing pak Turing loh Beronjong Amit bos Banyak sekali yang Menanyakan Tentang Alas suatu jago Dengan berbagai Kenangannya Ada yang bercerita Mbien tahu Lihat suatu jago Dalani sepi Gak ketemu wang Gak simpangan Ya gak nyalip Atau juga Ada yang Mengatakan bahwa Alas suatu jago ini Penuh kenangan Kenangan apa Gak rujo mas bro Tapi semoga Kenangannya baik Bukan kenangan pahit Nah ini Naik sedikit Menanjak Masuk alas suatu jago Ya dengan berbagai macam Kenangannya Dan ceritanya Waktu jago itu Sudah berbeda Mas bro ya Waktu jago dulu Dengan waktu jago sekarang Itu beda Ya beda Jalannya sudah bagus Lebar Juga beda Suasananya Kalau dulu Lewat sini Malam ya Atau mungkin Tengah malam Bahkan Ya kedatian teman Mas bro Gak ketemu wang Gak ketemu Kendaraan lain Bisa Ya gak nyalip Ya gak disalip Ya gak berpapasan Karena saya pernah Mengalami itu Tapi kalau sekarang Waktu jago beda Mas bro Waktu jago sekarang itu Rame jam berapapun Jadi Seakan-akan itu Mustahil lewat Waktu jago sendirian Sekarang ini Karena Kendaraan juga Semakin banyak Terus Waktu jago ini Jalannya juga Sangat yoi Penerangan jalannya Pun banyak Jadi Jam berapapun Tengah malam pun Lewat sini Pasti ketemu Kendaraan lain Kalau dulu Selain sepi Jalan ini Yowel Mas bro Sempit Terus Pas tikungan-tikungannya Seperti ini Miringnya Miring banget Nah Kalau nikung ke Kiri seperti ini Nikung sambil nanjak Gini Miring ke kirinya Ini Miring banget Terus nanjak Dan itu berbahaya Untuk kendaraan-kendaraan Yang bermuatan berat Sering banget Kejadian Truk bermuatan Terguling disini Makanya Ketika Lewat sini Truk-truk Bermuatan berat Dulu itu Kalau Menikung ke kiri Truknya itu Mengambil ke kanan Biar gak terlalu Miring Maka Kendaraan yang Dari arah Berlawanan Harus mengalah dulu Nah Koyang ini Truk ini Pelat Banget Kalau sekarang Berani tuh Mepet kiri Meskipun Gak miri Banget Yoi Boss Gak sabaran Innova Sabar Koy aku Dulu Nah Kalau sekarang Jalannya asik Ini Mas Bro Terus disini Ada warung kopi Sebelah kanan Ini Tapi aku Sewek gak Mampir Wah tutup Untung tutup Ya yang punya Kenangan di jalan ini Selamat menikmati ya Sebisa mungkin Ruas jalan Watu Jago ini Gak saya Potong-potong Videonya Jadi Kalau ada Saya Atau Keliru ngomong Ya haram Maklum Biar Kenangannya Utuh Biar Menikmati Titungannya Itu Utuh Gitu Nambu Nambu Tapi Nangguri Mobil Ini Gak Enak Pak Pemandangannya Agak Luas Videonya Terhalang Wasik Pak Kalau dulu Luas Sini Saking Jeleknya Jalan Wien Waktu Bawa Nuvo Itu Mas Bro Lewat Kini Itu Helm Tak Copot Helm Tak Taruh Di Selengkangan Gitu Terus Rokokan Bro Ya Karena Gak Bisa Bantar Meleh Jalan Itu Meleh Jalannya Zik Zik Itu Ngiring Anan Ngiring Anan Meskipun Malam Malam Lewat Sini Pede Mas Bro Jadi Kalau Sampian Berencana Lewat Satu Jago Malam Malam Gak Usah Takut Ada Orang Punya Hajat Pak Ngobo Campur Sehari Paling Gok Gamelan Gamelan Ada Penjual Balon Juga Terus Kalau Sampian Ban Bocor Di Daerah Sini Jam Berapapun Ada Tambal Ban 24 Jam Pasat Tim Yang Bersedia Diketuk Pintunya Tengah Malam Meskipun Pintunya Sedang Tutupan Karena Pak Satim Pernah Bilang Ke Saya Bahwa Siap Menolong Jam Berapapun Meskipun Jalan Eh Jalan Meskipun Pintunya Tertutup Silahkan Diketuk Saja Pak Satim Semoga Sehat Selalu Pak Satim Nah Ini Mas Bro Sebelahnya SD Tambal Ban Pak Satim Oke Sudah Keluar Alas Watu Jago Video Tetap Saya Lanjut Tapi Kalau Sekarang Ada Editannya Ada Potongan Potongannya Karena Pernah Ada Yang Bertanya Watu Jago Masih ada Cegatan Atau Razia Enggak Mungkin Yang dimaksud Bukan Watu Jago Ya Mungkin Maksudnya Razia Di Perbatasan Kabupaten Genegoro Dan Kabupaten Ngawi Setelah Tugu Perbatasan Itu Mungkin Yang Mana Itu Merupakan Daerah Ngawi Kabupaten Ngawi Mungkin Itu Maksudnya Jadi Kita Lihat Langsung Pos Polisi Di Perbatasan Menjengoro Ngawi Ini Pembangunan Masjid Mas 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 Warna Emas Apa Mak Megah Besar Mungkin Kalau Salah Di Itu Pahalanya Besar Soalnya Mas Besar Yoi Ini Mas Ini Bejenegoro Ya Pecamatanya Margomoyo Kalau Video Ini Tadi Dimulai Di Kecamatan Ngerau Oke Tikungan Ke kanan Penasaran Sama Jalan Yang Kesana Itu Ke kiri Terutau Nyoba Jaringan Nangkono Waduh Kebar Ya Ini Kecamatan Pusat Kecamatanya Margomoyo Ada Puskesmas Juga Disini Puskesmas Margomoyo Polsek Margomoyo Ini Puskesmas Ini Kantor Kecamatanya Oke ya Pasar Margomoyo Ini Setelah Pasar Ini Langsung Perbatasan Bujenegoro Ngawi Masuk Kabupaten Ngawi Kita Lihat Apakah Ada Razia Atau Tidak Di Pos Polisi Setelah Perbatasan Ini Tapi Sepertinya Gak Ono Mas Bro Sudah Gak Ada Lagi Maksudnya Gak Sesering Dulu Kalau Dulu Masih Bawa Nufo Itu Ketika Lewat Sini Pasti Ada Razia Baik Arah Kesana Atau Arah Sebaliknya Pasti Ada Tidak Tidak Polis Ini Pak Tidak Pramat Itu Pos Polis Seperti Tidak Berpenghuni Ini Aspal Ya Awas Oh Perbaikan Jalan Bos Siap Jalan Diperbaiki Pak Tak Nyempil Re Nyelempit Nyelempit Nah Ini Loh Bos Jalan Diperbaiki Melok Melok Gara 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 Mau Yoi Terima Kasih Anjar Pak Jalan Pak Terus Nabis Dikabit Di Aspal Markanya Diperbarui Warna Kuning Menyala Menyala Bos Kuh Yoi Loh Kok Adem Rek 33 Derajat Loh Rasanya Angin Adem Pak Merinding Sampai Pak Jangan Jangan Gak Enak Pak Awas Tikungan Indah Pak Yoi Nah Kadang Disini Juga Ada Razia Pak Disini Kadang-kadang Soalnya Jalannya Gak Kelihatan Dari Sana Kan Radia Ciluk Ba Pokoknya Tapi Sekarang Udah Gak Ada Pak Gak Tahu Kelapa Mungkin Polisinya Sibuk Mungkin Gak Sempat Razia Kalau Dulu Rutin Esok Yono Sore Yono Nah Terus Disini Juga Ada Biasanya Ini Jalan Menanjak Ini Nah Di Puncak Tanjakan Itu Ada Polisi Berjaga Biasanya Untuk Menindak Kendaraan Yang Mendahului Disini Nanjak Terus Nyalip Biasanya Dicegat Disini Bian Sering Masa Kuska Ono Jadi Untuk Yang Bertanya Apakah Masih Ada Razia Atau Sering Razia Di Alas Satu Jago Mungkin Maksudnya Jalan Ini Ruas Jalan Ini Tadi Mulai Dari Perbatasan Sampai Kesini Sudah Gak Ada Mas Bro Gak Osom Sudah Gak Musim Razia Sekarang Tapi Kalau Alas Watu Jago Saya Belum Pernah Menemui Yang Mana Watu Jago Merupakan Daerah Bejenegoro Saya Belum Pernah Menemui Razia Disitu Selama Saya Lewat Tapi Kalau Perbacasan Tadi Yang Sudah Masuk Kabupaten Ngawi Wah Sering Saya Kus Belas Kata Wono Awas Yoi Universitas Suryo Ngawi Lanjut ya Sampai Kota Ngawi Kelaksan Mati Gak Ngelaksan Terus Mau Udah Lama Gak Apa Di Cek Lis Pagi Pagi Sebelum Berangkat Oke Oke Ini Gak Kene Yoi Nyalip Ake Nyalip Nyalip Lagi Laksanku Mati Besong Lakson Wah Ban bocor Bak Ban bocor Itu Suatu Kesialan Di jalan Yang Gak Bisa Ditolong Maksudnya Saya Gak Bisa Menolong Kalau Mogo Atau Habis Bensin Masih Bisa Ditolong Didorong Di Step Sampai Ketemu Penjual Bensin Atau Ketemu Bengkel Gitu Bisa Atau Mungkin Dikasih Bensin Sedikit Dari Tengki Sedot No Kalau Ada Selang Di Ambil Kan Bisa Tapi Bocor Bicara Nol Gak Bisa Mungkin Hanya Ditolong Sama Doa Doa Berdoa Oke Ya Ini Sudah Jalur Ngawi Solo Oke ya Seperti itu Mas Bro Suasana jalan Yang penuh Kenangan katanya Dari Ngerahu Sampai Kota Ngawi Melintasi Alas Watujago Jadi Terima kasih Sudah menonton Video ini Dari Tadi Sampai Sekarang Dari Awal Sampai Menit Ini Terima Kasih Terima Kasih Juga Untuk Yang sudah Support Mandung Motoflow Dengan Cara Apapun Dengan Cara Like Comment Share Subscribe Atau Klik Super Tanks Atau Traktir Bensin Eceran Terima Kasih Semuanya Semoga Sampai Selalu Semoga Hari Menyenangkan Assalamualaikum Salam Sampai